Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone Vivo kebetulan ini serinya adalah Vivo Y15 jadi sebelumnya handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya di reset oleh pemilik dari handphone ini setelah melakukan setup ternyata pemilik handphone ini lupa akun Google-nya kita akan coba untuk bypass akun Google pada handphone Vivo ini tanpa menggunakan komputer biar teman-teman yang di luar sana bisa menyimak kita ganti dulu bahasanya ke bahasa Inggris saja untuk bypass akun Google pada keamanan yang baru ini kita masih menggunakan bantuan talkback yang artinya handphone harus kita hubungkan juga ke jaringan internet silahkan teman-teman bisa menggunakan jaringan data seluler atau Wi-Fi disini aku menggunakan Wi-Fi kemudian kita aktifkan menu talkback-nya dengan menekan dan menahan kedua tombol volume volume atas dan volume bawah kita tekan dan tahan jika muncul notifikasi aktifkan talkback kita pilih aktifkan saja kemudian tekan dan tahan lagi kedua tombol volume sampai muncul talkback diaktifkan dan masuk ke halaman selama datang di talkback seperti ini gambarkan letter L terbalik di layarnya sampai muncul notifikasi seperti ini dan ketuk dua kali menu yang paling atas kemudian kita akan menggunakan perintah suara kita pilih perintah suara kita ketuk dua kali lalu kita ucapkan perintah suaranya Google Assistant setelah aplikasi talkback berjalan kita pilih logo keyboard kita ketuk dua kali sampai disini kita bisa matikan dulu fungsi talkback nya tekan dan tahan kedua tombol volume sampai muncul keterangan tombol volume ditahan talkback dinonaktifkan lalu pada kolom perintahnya kita ketikkan saja perintah open setting sampai muncul saran diatasnya kita bisa pilih saran diatasnya tersebut dan kita tunggu sampai masuk ke halaman pengaturan di handphone ini kita bisa scroll ke bawah lalu kita masuk ke bagian sistem karena handphone ini tidak bisa kita lakukan reset lagi menu resetnya tidak bisa kita klik maka kita gunakan phone clone kemudian kita centang di bagian ini dan pilih setuju sekarang bisa kita letakkan handphone nya ketika menggunakan phone clone otomatis kita perlu handphone pembantu yang selanjutnya kita sebut sebagai handphone helper jadi di handphone helper ini harus sudah tersign in email kemudian kita buka aplikasi playstore dan kita download dua aplikasi yang kita butuhkan untuk bypass FRP yang pertama kita download activity launcher atau peluncur aktivitas kemudian yang kedua kita download e-c-share untuk cloning ponselnya setelah dua aplikasi terdownload ini dia e-c-share dan peluncur aktivitas yang kita jalankan pertama kali adalah aplikasi e-c-share nya tinggal kita set up aja ya kita centang di bagian saya telah membaca kemudian kita pilih setuju kemudian kita bisa geser ke kiri kemudian kita pilih mulai disini kita pilih phone clone kita pilih sebagai telepon lama tetapkan sekarang aktifkan dulu kemudian kita kembali pilih telepon lama lagi kemudian kita pilih mengerti dan kita pilih izinkan sampai muncul kode batang di layarnya untuk handphone yang terkunci FRP kita pilih ponsel baru kemudian kita pilih android kemudian kita pilih mengerti kemudian kita pilih menu yang paling atas pilih menu yang paling atas lagi dan allow sampai muncul kamera tinggal kita scanning aja kode batangnya sampai kedua handphone ini terhubung kita tunggu sebentar masih dalam proses menghubungkan kedua handphone kalau sudah berhasil dihubungkan kita pilih izinkan 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 pada handphone helpernya sampai muncul daftar data yang akan kita cloning yang kita centang cukup di bagian aplikasi saja disini ada dua aplikasi kita cukup mengirimkan aplikasi activity launcher saja kemudian pilih ok dan kita pilih mulai klon phone nya kita tunggu sebentar disini kita pilih mengerti aja atau got it kemudian allow dan kita tunggu sampai handphone transfernya selesai setelah selesai kita klik menu di pojok kanan atas dari handphone target dan pilih apps ini dia untuk activity launcher nya sudah di transfer sekarang kita kembali ke tampilan awal menu pengaturan kembali kemudian di tampilan menu pengaturan ini kita akan masuk ke bagian shortcut dan aksesibilitas kita pilih AC touch aktifkan AC touch nya kemudian kita pilih customis menu ya kita tambahkan dua aplikasi yaitu activity launcher dan aplikasi pengaturan atau setting kita geser ke bawah kita cari aplikasi atau menu setting ini dia kalau sudah kita kembali aja dan sekarang kita buka activity launcher nya caranya di bagian AC touch ini atau bulan melayang kita buka dan kita jalankan activity launcher nya ini dia activity launcher kita klik OK kita tunggu sampai proses loading membaca aplikasi yang ada di handphone ini selesai ada sekitar 200 lebih aplikasi jadi fungsi dari AC touch untuk berjaga-jaga ketika handphone keluar lagi ke tampilan menu awal kita tidak perlu repot-repot menggunakan perintah suara untuk menjalankan activity launcher nya oke masih menunggu proses loading nya selesai setelah beberapa saat activity launcher berhasil terbuka jika pada metode sebelumnya kita menggunakan aplikasi factory test namun sekarang ternyata sudah tidak bisa kita akan gunakan aplikasi android setup nantinya karena kita pilih aplikasi factory test ternyata sudah tidak ada menu lagi untuk membaipas masuk ke tampilan menu perhatikan di factory test hanya tinggal 3 menu ini saja maka kita gunakan aplikasi yang lainnya atau menu yang lainnya kita akan gunakan android setup disini ada 2 android setup ya kita pilih yang menunya banyak kita coba pilih android setup yang atas dulu ternyata menunya hanya sedikit ya berarti kita pilih android setup yang bawah yang logonya adalah pengaturan selanjutnya kita bisa scroll ke bawah kita cari menu android setup dan disini ada 2 menu android setup kita pilih salah satu dulu kita coba pilih yang atas kita klik android setup nya dan ternyata kembali ke tampilan connect to wifi oke kita buka lagi bola melayangnya dan kita buka activity launcher kita coba yang bawah sekarang klik android setup tadi kita klik setup phone kita tunggu sebentar ternyata masih gagal kita ulangi lagi ya kita coba pilih yang atas lagi klik android setup yang atas oke ada keterangan finish setup disini kita pilih start dulu kemudian kita tunggu sebentar sampai penyiapannya selesai untuk mobile data kita lewati karena kita menggunakan wifi kita tunggu sebentar sampai proses loading nya selesai copy apps and data kita pilih next saja kemudian kita pilih next lagi kemudian disini kita pilih next lagi kemudian kita pilih tanpa kabel di pojok kiri bawah lalu klik ok saja dan masuk ke halaman gunakan handphone lama untuk transfer data secara wireless kita klik next saja dan selanjutnya ternyata kita masih membutuhkan handphone helper nya di halaman ini kita pilih gunakan akun google saya kita klik saja kemudian kita tunggu sampai masuk ke halaman seperti ini buka aplikasi google di perangkat lama anda oke kita gunakan handphone helper nya dan kita cari aplikasi google di handphone helper ini kemudian kita pilih berikutnya lagi pada handphone yang terkunci FRP nya disini kita diberi dua pilihan gunakan perintah suara atau di ketik kita pilih yang ketik saja tinggal ketikkan saja set up my device set up my device oke sudah muncul saran ya di bagian kolom pencariannya atau di bagian bawah kolom pencariannya maksudnya kita pilih saja sarannya ini sampai muncul halaman memulai kemudian kita klik berikutnya kita tunggu sebentar sedang mencari perangkat kita tunggu kedua perangkat terhubung dan ini dia kita verifikasi dulu samakan warna dan angkanya kalau sudah sama seperti ini kita bisa lanjutkan kita klik berikutnya kemudian kita tunggu sebentar salin ke perangkat lain kita pilih salin saja kita tunggu sebentar sedang proses menyalin akun anda sampai disini kita harus ingat password email yang ada di handphone helper jadi email yang muncul di halaman handphone target yang terkunci FRP ini bukan email yang kata Sandinya lupa tetapi email yang ada di handphone helpernya kita akan buktikan ya kita masuk ke menu pengaturan dulu dari handphone helper ini kemudian masuk ke bagian akun dan kita cek di bagian akun Google nya ini dia jadi email di handphone helper kita sinkronkan ke handphone target tinggal kita masukkan saja kata Sandinya oke kita ketikkan dulu password atau kata Sandinya kalau sudah kita ketikkan tinggal kita pilih sign in pada handphone target yang terkunci akun Google nya nah disinilah proses bypass akun Google nya bekerja jadi metode bypass nya adalah menyalin akun menyalin email dari handphone helper ke handphone target sehingga handphone target yang terkunci FRP nanti email nya menjadi sama dengan handphone helper nya oke kita tunggu sebentar ini masih proses menghubungkan kedua perangkat ya jadi semua data yang bisa tersinkron nanti akan tersalin ke handphone target oke ini dia untuk opsi copy atau tidak copy silahkan bebas ya kita pilih jangan salin saja kemudian proses transfer nya sudah selesai kita klik next saja handphone helper kita letakkan tugasnya sudah selesai kita tunggu sebentar kemudian kita setup handphone target nya pilih accept kemudian kita tunggu untuk setup screen lock ini bisa kita lewati ya kita skip saja sekarang kemudian kita lanjutkan setup nya sampai ke tampilan menu skip juga untuk Google voice skip lagi untuk assistant kemudian kita tunggu sebentar skip untuk Google pembayaran no thanks dan ini dia kita tunggu sampai handphone target yang terkunci akun Google ini berhasil masuk ke tampilan menu sampai disini akun Google sudah terbypass dengan beberapa data dari handphone helper masuk ke handphone target nanti kita bisa hard reset handphone target nya karena sudah terbypass akun Google nya jadi sudah aman untuk kita restart atau hard reset ya untuk aplikasi activity launcher sudah bisa kita hapus karena sudah tidak kita gunakan lagi bisa kita uninstall dari handphone Vivo ini kemudian karena proses bypass akun Google nya adalah menyalin akun email maka sekarang handphone ini memiliki akun email yang sama dengan handphone helper untuk akun email nya bisa kita hapus dulu sebelum handphone nya kita hard reset karena kebetulan handphone ini juga milik pelanggan ya bukan milik pribadi oke akun Google sudah berhasil kita hapus sudah aman sekarang tinggal kita cek dulu versi keamanannya kebetulan ini adalah Vivo J15A dengan versi Android 12 kemudian dengan versi keamanannya di 1 Mei 2023 jadi versi keamanan yang paling baru namun metode ini bisa diterapkan untuk semua seri Vivo dengan versi keamanan yang sama yaitu 1 Mei 2023 dengan syarat handphone bisa masuk ke menu pengaturan untuk cara bypass masuk ke menu pengaturannya silahkan gunakan metode apapun kebetulan tadi kita menggunakan metode talkback untuk bypass masuk ke menu pengaturan perhatikan untuk software update nya sudah yang paling baru sekarang handphone ini sudah terbaipas akun Google nya kita bisa langsung meriset handphone ini atau langsung meloginkan akun Google atau bikin email Google Baloo menggunakan aplikasi Playstore oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota